Intro Aku neresmi Tokyo Fashion, dukung Cittayem Fashion Week. Harajuku juga gitu awalnya. Kehadiran para remaja yang berasal dari sekitaran Cittayem, Bojonggede dan Depok, Jawa Barat, di kawasan BNI Siti Sudirman, Jakarta, atau yang lebih dikenal dengan kawasan Duku Atas Sudirman, telah mencuri perhatian banyak kalangan, terutama para pengguna media sosial. Warganet menyebut fenomena ini sebagai Cittayem Fashion Week, dan pelakunya disebut sebagai anak-anak SCBD. Di sini SCBD dalam tanda kutip, yang berarti sekitaran Cittayem, Bojonggede dan Depok. Mereka menjadi viral, lantaran dengan penuh percaya diri mengenakan outfit yang nyentrik, dengan mempadu padankan semua pegaya pakaian yang mereka punya, dan menjadikan zebra cross sebagai cut wall. Inilah gaya street fashion. Menurut artsanculture.google.com, street fashion merupakan gaya orang-orang kreatif yang mengambil segala macam ide, yang diekspresikan dalam mode pakaian yang dikenakannya, dan menjadikan jalanan sebagai cut wall bagi mereka. Ketika kita membahas street fashion, maka hal itu tidak bisa lepas dari budaya street fashion Harajuku style, yang berasal dari Jepang dan mendunia. Harajuku adalah nama sebuah distrik di Tokyo, Jepang. Lokasinya berada di antara Shibuya, Aoyama, dan Shinjuku. Fashion jalanan Harajuku dimulai pada masa pendudukan sekutu Jepang pasca perang pada tahun 60-an, ketika warga sipil dan tentara Amerika tinggal di daerah tersebut. Pengguna Jepang kemudian mendapatkan pengaruh dari orang-orang barat dalam hal mode. Street fashion Harajuku sangat beragam dan banyak gaya yang berbeda secara ekstrim. Mulai dari gaya Innocent Lolita hingga penampilan Dark Punky, yaitu kelompok musik rock Jepang Visual K. Harajuku menjadi lebih terkenal lagi di era 1980-an, tidak hanya di Jepang, tetapi juga di manca negara. Saat itu mulai marak street performance yang menampilkan pakaian-pakaian menarik hasil imaji para anak muda Jepang. Mereka berkumpul bersama setiap hari minggu saat jalanan dan boutique fashion di Omotesando ditutup dari lalu lintas kendaraan. Ada pun ciri-ciri Harajuku style, yaitu mix and match atau padu padan. Dress in layers atau berlapis-lapis, customize your clothes atau rencang atau remodifikasi sesuai karakter diri. Serta ada pula aksesoris atau pernak-pernik. Saat menghadiri atau ikut serta dalam street fashion Harajuku ini, mereka, para pemuda dan remaja, bebas memadu padankan pakaian, bahkan mengenakan mode berlapis-lapis atau mengenakan pakaian hasil desain sendiri, sehingga juga mengenakan pernak-pernik yang kuning. Terkait viral Sudirman Fashion Street, media mode asal Jepang, Tokyo Fashion, merespon dan mensupport fenomena yang terjadi di kawasan duku atas MRT ini. Tokyo Fashion atau Tokyo Fashion memberikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap hal ini lewat akun Twitter at Tokyo Fashion pada unggahan Senin 11 Juli 2022. Respon tersebut berawal dari postingan seorang pengguna Twitter, Ed Sofia Florina. Sofia membuat utas foto dengan beberapa keterangan. Beberapa foto yang bertajuk Cittayam Fashion Week di Kompleks Sudirman, Jakarta Pusat, Jakarta. Demikian, Florina pada Sabtu 9 Juli 2022. Akun bernama Sofia Rina itu menjelaskan, setidaknya ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang memadati kawasan Jakarta Pusat, mulai dari kawasan Sudirman, Gato Subroto dan sekitarnya, untuk menggelar pertunjukan dengan selera fashion-nya masing-masing. Cittayam Fashion Week ini muncul ketika banyak konten video di TikTok yang menampilkan berbagai wawancara remaja yang berkumpul dengan teman-temannya di sekitar Sudirman. Media Street Snap Tokio Fashion lalu menanggapi unggahan tersebut. Media model tersebut berharap beberapa situs atau akun Street Snap Indonesia juga mendokumentasikan dan mendukung penuh Cittayam Street Fashion ini. Street Trade, tentang banyak remaja Indonesia yang berdandan dan membuat jalan-jalan di Jakarta Pusat menjadi hidup sebagai fashion cutwork tidak beda seperti Harajuku di Jepang tulisnya. Mereka juga menyarankan siapa saja yang ingin membantu komunitas street fashion di Jakarta untuk memposting foto-foto jalanan secara rutin, sehingga bisa mendorong remaja untuk lebih sering bertemu untuk saling menginspirasi dalam hal model. Dengan demikian, Cittayam Fashion Week menjadi tempat untuk mempromosikan acara mode lokal. Untuk waktu yang lama, Instagram adalah tempat untuk mendokumentasikan gaya jalanan. Hari ini, TikTok sangat populer di kalangan generasi termuda anak-anak Harajuku, tulis media mode ini. Tokio Fashion mengungkapkan, Awalnya, kehadiran Harajuku Fashion Street juga dianggap nyeleneh dan banyak mendapat cemohan warga setempat. Namun, seiring waktu, eksistensi anak-anak muda ini pun diangkui dan mendunia. Salah satu hal yang membantu Harajuku tetap hidup adalah banyaknya mahasiswa dari perguruan tinggi mode dan kecantikan Tokio terjun langsung ke jalan untuk melakukan bimbingan dan dukungan kepada para remaja tersebut. Mereka sering membawa anak-anak Harajuku lain ke proyek sekolah mereka sebagai model, pembantu, dan lainnya, ungkap at Tokio Fashion. Kehadiran mahasiswa mode dan kecantikan Jepang di kanjah Harajuku turut memberikan legitimasi dengan beberapa orang yang lebih tua. Hal ini dapat dilihat sebagai masa depan industri fashion Jepang yang mungkin bisa ditiru di Cacitayem Fashion Week. Selain itu, kehadiran mereka juga sedikit banyak menunggukan ekonomi tingkat lokal dan juga menengah. Sebagian orang lebih mudah menerima kehadiran mereka karena anak-anak ini menghabiskan uang di toko-toko lokal di Harajuku, tulis media tersebut. Hal yang sama juga terjadi di dukung atas. Nah, kita tentunya berharap fenomena kreativitas para remaja ini mendapat dukungan dari Pemprov DKI atau Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Apakah itu berubah bimbingan? Pergelaran event-event street fashion street atau hari istimewa untuk eksistensi mereka? Dan sebagainya. Kreativitas para remaja ini janganlah dilarang atau dibunuh, tetapi harus diarahkan agar semua warga bisa merasakan Jakarta sebagai kota yang cantik dan membahagiakan semuanya. Tabik. Terima kasih telah menonton!